Marcial Peak 3286 Melihat Yangkai bertindak begitu patuh, Hua Qingxi tidak bisa menahan untuk menghela nafas lega. Kali ini, dia lebih suka tidak memberi Yangkai wajah apapun untuk mengungkapkan kebenaran, takut ketika Yangkai memperoleh kekuatan, dia akan mengalami beberapa perubahan yang tidak terduga. Peningkatan kekuatan dan perluasan kekuatan seringkali membangkitkan beberapa rahasia gelap, tetapi sekarang tampaknya Yangkai tidak berubah. Karena itu, Hua Qingxi langsung ke intinya, jika High Heaven Palace ingin menyatukan wilayah utara, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan besar mereka, itu hanya tahap awal dari rencana mereka. Jika mereka benar-benar ingin memenangkan dukungan masa, mereka harus mengandalkan hati rakyat. Meskipun penekanan darah besi akan berpengaruh, itu pasti akan menyebabkan kebencian di hati orang-orang. Penghancuran dua sekte bukanlah masalah kecil. Baru-baru ini, banyak sekte domain utara dalam keadaan panik, takut bahwa kami akan menargetkan mereka lain kali. Meskipun kami tidak memiliki niat seperti itu, mereka tidak tahu. Yangkai menyipitkan matanya dan berkata, kecerobohan dan keberanian Miki pantas dihukum. Hua Qingxi menangkupkan tangannya dan bertanya, Tuan Istana Bijaksana, bolehkah saya bertanya keputusan apa yang telah dibuat oleh Tuan Istana? Yangkai bertanya balik, bagaimana menurut kakak Hua? Hua Qingxi merenung sejenak sebelum menjawab, meskipun Miki salah mengartikan niat kepala istana, itu masih merupakan perbuatan baik. Jika kita menghukumnya terlalu banyak, saya khawatir dunia akan berpikir bahwa Istana Surga Tinggi saya pemalu, tetapi jika kita menghukumnya terlalu ringan, itu tidak akan ada artinya. Bawahan ini merasa bahwa kita dapat memaksanya untuk turun tahta dan pensiun di sekte Full Sky. Sudut mulut Yangkai berkedut, kakak Hua cukup bijaksana. Hua Qingxi mengerucutkan bibirnya dan berkata, Jika kepala istana ingin mengatakan bahwa aku akan membunuh keledai itu setelah ditanahkan, maka katakan saja. Niatmu jelas? Tentu saja tidak, Yangkai membuka mulutnya untuk mengeluh, tetapi di dalam hatinya, dia sebenarnya memikirkan hal yang sama. Alasan Istana Surga Tinggi mampu menyapu domain utara sebelumnya adalah pertama karena mereka cukup kuat, dan kedua, karena mereka telah bergabung dengan tiga sekte teratas lainnya untuk menekan seluruh domain utara. Sepanjang seluruh proses, Niki telah melakukan banyak upaya, terutama setelah menyaksikan kekuatan Yangkai dan High Heaven Palace. Niki sendiri adalah orang pertama yang memimpin para penguasa Kaisar Realm untuk menekan dan menaklukkan banyak kekuatan. Sekarang situasinya telah diputuskan, jika mereka ingin memaksanya untuk turun tahta, bukankah itu sama dengan membunuh keledai setelah digiling? Hua Kingshi berkata, Niki tidak bisa dianggap sebagai penjahat, tapi dia ambisius dan sulit dikendalikan. Kita bisa menggunakan masalah ini untuk memberinya pelajaran. Pada saat yang sama, kami juga dapat mendukung boneka di sekte Full Sky untuk benar-benar mengendalikannya. Ini adalah tujuan utama Hua Kingshi. Di antara empat sekte besar wilayah utara, lembah hati es memiliki hubungan dekat dengan Yangkai, dan istana naga api mengikuti jejak Yangkai. Satu-satunya variabel adalah Full Sky Sek. Kali ini, jika Miki diurus, mereka akan diam-diam mendukung master sekte yang bisa mereka kendalikan, memungkinkan mereka untuk mengendalikan seluruh wilayah utara. Pada saat itu, begitu istana langit tinggi mengeluarkan perintah, tiga sekte besar akan bersatu, jadi apakah kekuatan lain dari wilayah utara berani menentang mereka? Yangkai secara alami memahami niat Hua Kingshi dan segera merasa bahwa itu adalah keputusan yang bijaksana untuk membiarkan kakak Hua menjadi manajer utama. Meskipun kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia dibesarkan di Star Soul Palace dan telah dipengaruhi oleh banyak hal, jadi dia dapat dengan mudah menangani hal-hal seperti itu. Secara alami, dia tidak keberatan, membiarkan Hua Kingshi melakukan apa yang dia inginkan. Setelah masalah ini selesai, nasib Miki diputuskan. Ketika Hua Kingshi membawa ketiga raja monster ke sekte Full Sky, Miki mungkin bahkan tidak akan berani melawan. Hua Kingshi melanjutkan, kami masih membutuhkan Palace Master untuk melakukan perjalanan ke Plain Palace. Yangkai bertanya, tentang Stellar Astral Wind. Setiap sekte teratas memiliki fondasinya sendiri. Di domain selatan, Istana Jiwa Bintang memiliki pagoda harta karun lima warna, kuil Asure Sun memiliki cermin pelintas ilahi, Plain Palace memiliki angin astral bintang, dan tanah suci bela diri surgawi memiliki kuil niat bela diri. Salah satu dari tempat-tempat ini adalah harta karun yang langka. Meskipun istana Plain telah dihancurkan dan semua muridnya telah meninggal, fondasinya belum dihancurkan. Belum lagi tempat tinggal surgawi dan tanah terberkati yang awalnya ditempati dan kekayaan yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun, hanya Stellar Astral Wind saja sudah cukup untuk membuat banyak orang niler. Namun, kekayaan Plain Palace telah diambil oleh Tetua Istana Jiwa Bintang dan didistribusikan ke sekte wilayah selatan sebagai kompensasi atas kerugian besar mereka. Di sisi lain, Yangkai telah mengambil alih tanah yang luas ini. Mengenai Plain Palace, Yangkai telah menyelamatkan puluhan ribu elit domain selatan dari ambang kematian. Hanya ini saja yang merupakan kontribusi besar, jadi jika dia memiliki permintaan setelah ini, domain selatan harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Yangkai tidak memiliki permintaan lain, hanya fondasi Plain Palace. Meskipun Istana Jiwa Bintang agak enggan, mereka tidak punya pilihan selain setuju, dan kuil matahari Azuray secara alami tidak akan mencoba menyeret Yangkai kembali. Yangkai telah memperoleh wilayah Plain Palace, jadi kuil Azuray Sun juga bisa mendapat manfaat darinya. Kedua kekuatan ini tidak keberatan, jadi bahkan jika Tuan Suci Tanah Suci Surgawi makin keberatan, itu tidak berguna. Jadi sekarang, fondasi Plain Palace adalah milik pribadi Yangkai. Dia juga berpikir untuk memindahkan sekte raksasa ke Plain Palace. Bagaimanapun, Gunung Roh dan Sungai Besar yang diduduki Plain Palace tidak kalah dengan Istana Surga Tinggi. Jika sekte raksasa bisa bermigrasi ke sana, itu akan sangat membantu perkembangan mereka di masa depan. Namun, setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk menyerah. Dia tidak banyak berhubungan dengan sekte raksasa, dan satu-satunya alasan dia ingin melindungi mereka adalah untuk memiliki ketenangan pikiran. Sekarang ada masalah Seng Yuzu, ide ini telah hilang sama sekali. Kebetulan Istana Surga Tinggi memiliki terlalu banyak murid, dan meskipun fondasi Istana Surga Tinggi luar biasa, ratusan ribu muridnya masih terlalu menakutkan. Tidak ada sekte di dunia ini yang memiliki begitu banyak murid. Plain Palace benar-benar dapat berbagi sebagian tekanan, belum lagi Plain Palace memiliki harta karun seperti Stellar Astral Wind yang dapat membantu para pembudidaya meredam tubuh mereka. Yangkai tahu lebih baik daripada siapapun tentang pentingnya memiliki fisik yang kuat. Terakhir kali dia disergap, jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia pasti sudah mati sekarang. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki harta karun seperti itu, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, satu berada di domain utara sementara yang lain berada di domain selatan, jadi siapa yang bisa mengurus keduanya? Yangkai, di sisi lain, berbeda. Space Array menghubungkan utara dan selatan, sepenuhnya mengabaikan penghalang ruang. Tidak peduli pihak mana yang memiliki masalah, pihak lain dapat dengan cepat membantu, kecuali seseorang dapat menyelinap masuk dan menghancurkan Space Array. Selama Yangkai tinggal di sekte raksasa, High Heaven Palace sudah bersiap untuk mengambil alih fondasi Plain Palace dan mendirikan cabang High Heaven Palace di domain selatan. Jika seseorang ingin melakukan pekerjaan dengan baik, mereka harus terlebih dahulu menggunakan alat mereka. Nanmen Dajun telah dikirim oleh Hua King Xi untuk mengatur barisan Array besar di Plain Palace. Setelah susunannya selesai, dia akan dapat memimpin migrasi para murid. Hua King Xi sedang bersiap untuk memindahkan 50 ribu orang ke sana, yang akan sangat mengurangi tekanan di sisi istana langit tinggi. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah pembudidaya yang baru saja mengikuti Yangkai dari Starfield alam bawah. Mereka semua sedang dalam proses mengumpulkan banyak energi dunia, jadi permintaan mereka akan energi dunia sangat tinggi. Dengan 100 ribu orang berkumpul di istana surga tinggi, bagaimana energi dunia bisa dipasok? Jika setengah dari mereka pergi, tekanannya akan sangat berkurang. Angin Astral Stellar memang cukup misterius. Bawahan ini telah mengalaminya sekali sebelumnya dan memiliki efek ajaib untuk membuat tubuh fisik seseorang menjadi lemah. Sekarang Raja Monster Silei menjaganya, tidak perlu khawatir tentang keamanannya, tetapi Space Array perlu diatur ulang oleh Palace Master. Petik 2 Aku mengerti, Yangkai mengangguk. Hua King Xi menghela nafas lagi, jumlah kaisar realem di istana kita masih terlalu kecil. Dengan cabang domain selatan, satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah tidak banyak master yang bertanggung jawab, jadi tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan mengingininya. Petik 2 Penguasa alam kaisar istana surga tinggi, selain Yangkai, adalah Liu Yan, dan di bawah mereka adalah tiga raja monster besar, Ji Ying, Hua King Xi, Bian Yuqing, Nanmen Dajun, Hou Yu, dan Yehen yang baru dipromosikan. Ada lebih dari selusin dari mereka, dan jumlah ini sangat menakutkan bagi sekte lainnya. Siapapun yang menjadi kepala istana mungkin akan tertawa terbahak-bahak, tetapi sebenarnya, Ji Ying, Nanmen Dajun, dan Hou Yu semuanya adalah talenta istimewa. Jika pertempuran benar-benar pecah, Yangkai tidak akan mengizinkan mereka untuk berpartisipasi, jadi dia harus melindungi mereka terlebih dahulu. Tiga raja monster besar cukup kuat, tetapi mereka berasal dari tanah kuno liar domain timur dan tidak dilatih secara pribadi oleh istana surga tinggi. Mereka masih pembudidaya ras monster, sementara sisanya adalah alam kaisar Orne pertama. Belum lagi alam kaisar, bahkan para pembudidaya tahap dausos dapat dihitung dengan jari. Dengan demikian, meskipun istana surga tinggi tampaknya berakar dalam di permukaan, pada kenyataannya, hanya keluarga mereka sendiri yang tahu kebenarannya, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diubah dalam waktu singkat. Saya akan menyelesaikan masalah ini, mata Yangkai berkilat saat dia menemukan sebuah ide. Hua Qingxi meliriknya dan sepertinya memahami sesuatu saat dia tersenyum. Setelah mendiskusikan berbagai hal dengan Hua Qingxi, Yangkai akan pergi ke istana pelain besok dan menghilang. Keesokan harinya, Yangkai dan Hua Qingxi berangkat bersama. Apakah tuan istana tidak beristirahat dengan baik tadi malam? Hua Qingxi mengamati ekspresinya dengan senyum nakal. Yangkai meliriknya dan mendengus, dengan kecantikan di tanganku, aku tentu saja tidak bisa beristirahat. Hua Qingxi tersiku dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah, tidak tahu malu. Namun, dia tidak mengeksposnya. Sebagai kepala manajer istana langit tinggi, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pergerakan apapun di istana. Tadi malam, Yangkai benar-benar ingin menghabiskan waktu bersamanya. Lagi pula, dia sudah keluar cukup lama dan jarang kembali, jadi bagaimana dia bisa membiarkan kecantikan sendirian di kamarnya. Namun, segemuk yang diketahui Hua Qingxi, dia tidak pernah berhasil. Xia Ningchang sedang mempelajari alkimia dao dengan Ji Ying dan terlalu asik untuk memperhatikannya, jadi dia pergi ke medisin pilpik hanya untuk diusir oleh Ji Ying. Jika ada orang di istana surga tinggi yang berani tidak menghormati Yangkai, itu hanya Ji Ying saja. Alkimis benci diganggu ketika mereka memurnikan pil. Ji Ying adalah murid kaisar agung pil wonderful dan biasanya ramah, tetapi ketika sampai pada pemurnian pil, dia seperti dua orang yang berbeda. Su Yan dikirim ke Ice Heart Valley, dia bahkan tidak melihatnya kali ini. Sun Qingluo juga telah diatur oleh Yingfei dan Xie Wu Wei untuk pergi ke Wild Ancient Land. Lingkungan tanah kuno liar sangat cocok untuk dikultifasikan oleh setengah monster seperti dia. Su Wei Yue yang tersisa juga dalam pengasingan. Tuan Istana Yang Malang. Dia memiliki empat istri, tetapi dia menghabiskan sepanjang malam sendirian. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa sengsara, tapi sekarang mulutnya lebih keras dari mulut bebek. Hua Qingxi harus menjaga wajahnya dan tidak mengatakannya dengan keras. Terima kasih telah menonton!